Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ustalli ala Muhammad wa alim Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tentang doa ruffah Saya akan bacakan dulu sebagian yang mungkin bahasa Arabnya Sebagian langsung artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wajil faraja ahli sayyidina muhammad Falakal hamdu wa syukru yaman akola asrati wa nafasa kurbati wa aja badakwati Maka bagimu pujian dan syukur wahai yang menyingkirkan kesulitanku Dan menghilangkan bencanaku Dan menjawab seruanku atau menjawab doaku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan memenangkanku terhadap musuh-musuhku Dan jika aku hitung karunyak-karunyakmu Maka aku tidak akan sanggup menghitungnya Ya Mawlaaya Antalladhi mananta Antalladhi an'amta Antalladhi ahsanta Antalladhi ajmalta Antalladhi aftolta Antalladhi akmalta Antalladhi rosakta Antalladhi wafakta Antalladhi aqtoyta Antalladhi ahnaita Antalladhi aknaita Antalladi awaita, antalladi kafaita, antalladi hadaita, antalladi asomta, antalladi satarta, antalladi koparta, antalladi akolta, antalladi makanta, antalladi a'zasta, antalladi a'anta, antalladi adotta, Antaladi ayyatta, antaladi nasorta, antaladi syafaita, antaladi afaita, antaladi akramta, tabarokta wata alaita, falakal hamduda iman walaka syukru, wasiban abadah. Wahai Tuhanku, engkau lah yang memberi karunia. Engkau lah yang memberikan kekaruniaan. Engkau lah yang berbuat kebaikan, engkau lah yang memperindah. Engkau lah yang memberikan anugrah, engkau lah yang menyempurnakan, engkau lah yang memberikan rezeki, engkau lah yang memberikan taufik. Engkau lah yang maha pemberi Engkau lah yang memberikan kekayaan Engkau lah yang melindungi Engkau lah yang memberi kecukupan Engkau lah yang memberi petunjuk Engkau lah yang memberi penjagaan Engkau lah yang menutupi Engkau lah yang mengampuni Engkau lah yang mengampuni dalam kurung kesalahan tutup kurung Engkau lah yang mengokohkan Engkau lah yang memuliakan Atau engkau lah yang menjadikan sesuatu aisyah Engkau lah yang menolong Engkau lah yang membela Engkau lah yang memberi kekuatan Engkau lah yang membantu Engkau lah yang menyembuhkan Engkau lah yang memberi kesehatan Engkau lah yang memuliakan Maha berkah dan maha tinggi Engkau Maha berkah dan maha tinggi Engkau Maka bagimu segala pujian selamanya Dan bagimu segala syukur terus menerus Allahumma salya'ala muhammadin wa'ali muhammad wa'acil farajahum Pada bagian ini Junjungan kita Imam Hussein Salatullah wassalamuala'alaih Mengajarkan pada kita Salah satu cara untuk memuji Allah Kemudian ada beberapa Poin yang menarik Dalam bagian ini Menurut hemat al-fakir Yang pertama Pujian-pujian Yang ada disini Adalah pujian-pujian yang Sifatnya Sangat intim Jadi disini Pujian-pujian Pujian-pujiannya Bentuknya bukan sesuatu yang universal Seperti Skala puji bagi Allah Tuhan Seru sekalian alam Atau Skala puji bagi Allah yang menciptakan Langit dan bumi Pujian-pujian jenis seperti itu Adalah pujian-pujian Untuk sesuatu yang Besar Untuk penciptaan alam Untuk Hal-hal yang bersifat Kesemestaan Namun pujian-pujian yang kita Sebutkan disini Ini betul-betul Sifatnya personal Sifatnya intim Jadi Disini Kembali bahwa Sesungguhnya Allah atas Segala sesuatu meliputi Kemeliputian Allah Pada hamba-hambanya ini Kemeliputian Yang intim Yang interaktif Bila Seorang hamba Memiliki kegundahan Maka Allah lah yang akan Menghilangkan kegundahan itu Bihakim Muhammad Wa alim Muhammad Wa masalahi ala Muhammad Wa alim Muhammad Bila seorang hamba Itu sakit Maka Allah lah yang Menyembuhkan Wa masalahi ala Muhammad Wa alim Muhammad Maka Sakit Menjadi sakit Yang penuh Keberkahan Bila seorang hamba Merasa Diperhatikan Oleh Zat yang maha Pengasih Laki penyayang Disayang oleh Zat yang Maha pengasih Laki penyayang Didekap oleh Zat yang Maha pengasih Laki penyayang Dan disembuhkan Oleh Zat yang Maha pengasih Maha penyayang Bukan selain itu Kalau ada obat Pergi ke dokter Dan lain-lain ini Ini hanya merupakan Sebab-sebab material Sebab-sebab Di alam fisik Namun pada Kepada hakikatnya Iza maritu Fahuwa yasuin Ketika aku sakit Maka dia yang menyembuhkan Ketika Kita saat ini Bisa Berpakaian Padahal Tanpa pakaian Kita itu Telanjang Maka sebetulnya Setiap saat Setiap waktu Allah memberi kita Pakaian Kalau Allah Tidak menghendakinya Walaupun kita Sudah membeli pakaian Secara material Maka bisa saja Aurat kita Terbuka Terlalu banyak Sebab-sebab Di alam material Yang Memungkinkan Hal itu terjadi Jadi Ini adalah Salah satu Cara Menurut saya Cara memuji Yang intim Cara memuji Yang personal Karena personal Maka Dapat dirasakan Bahwa Hubungan Antara Tuhan Dan hamba itu Menjadi Hubungan Dialogis Menjadi Sangat dekat Dan ini Menurut saya Adalah Hal penting Yang diajarkan Oleh Sayyidus Syuhada Cucu Kesayangan Nabi Salatullahu Salatullahu Assalamuala Maulana Abu Abdillah Salatullahu Assalamuala Dalam Baris-baris Doa Arofa ini Kita tidak Seharusnya Merasa Tuhan itu Jauh Wa'idha Sa'ala Ka'ibati Anni Fa'ini Korib Dan jika Hambak-hambakku Bertanya Tentang aku Maka Aku ini Dekat Ini menarik Sekali Ya Di sana Tidak ada Perintah Fakul Maka katakan Hai Muhammad Tidak ada Wa'idha Sa'ala Ka'ibati Anni Dan jika Hambak-hambakku Bertanya Tentang aku Allah sendiri Yang menjawab Seolah-olah Fa'ini Korib Maka sesungguhnya Aku Dekat Yang kedua Uji Budak Watad Da'i Izada'an Dan Yang kedua Aku Menjawab Doa-doa Pendoa Bila mereka Berdoa Kepadaku Ya Nah Jadi Mengikuti Tulisan Dari Pendiri Bangsa Ini Yaitu Salah satu Pendiri Bangsa Ini Insinyur Soekarno Seingat Saya Dia Mengalami Pencerahan Dan Perenungan Waktu Di Suka Miskin Waktu Di Penjara Karena Beliau Pernah Di Penjara Kalau Enggak Salah Suka Miskin Insinyur Haji Soekarno Mengatakan Aku Tidak Percaya Dengan Tuhan Yang Duduk-duduk Di Langit Sana Jadi Bagi Soekarno Tuhan Tuhan Bukan Tuhan Yang Berjarak Barangkali Salah Satu Interpretasinya Adalah Tuhan Yang Maha Dekat Yang Aktif Dalam Segala Ruang Dan Waktu Jadi Kalau Ada Hamba Hamba Aku Yang Bertanya Tentang Aku Maka Aku Dekat Kata Zat Yang Maha Pengasih Laki Maha Penyayang Dan Tidak Hanya Dekat Aku Selalu Siap Untuk Berinteraksi Berdialog Aku Selalu Menjawab Seorang Pendoa Bila Mereka Berdoa Jadi Ini adalah Poin yang Kedua Jadi Ada Yang Poin yang Ketiga Ada Sebuah Keadaan Dimana Seorang Hamba Seperti Apa Yang Ditunjukkan Oleh Salah Satu Hamba Allah Yang Soleh Dan Sempurna Sayyidu Syuhada Cucu Nabi Putra Amirul Mu'minin Dan Sayyidah Zahroh Maulana Abu Abdillah Imam Al-Husin Salatullah Wassalamuala Dalam Baris-baris Doa Ini Ada Sebuah Keadaan Dimana Seorang Hamba Itu Mencapai Sebuah Makom Yaitu Saya Menyebutnya Sebagai Tauhid Hamdalah Tauhid Dalam Memuji Tauhid Dalam Mengembalikan Kebaikan Semua Perkara Ya Pada Allah Semuanya Dirinci Engkalah Ya Allah Yang Memuliakan Aku Engkalah Yang Mengampuni Aku Engkalah Yang Menutupkan Auratku Engkalah Yang Menyembuhkanku Engkalah Yang Memberiku Kekayaan Engkalah Yang Melindungi Engkalah Yang Memberi Kecukupan Dan Seterusnya Tidak Ada Ruang Sedikit Pun Bagi Hamba Seperti Ini Untuk Mengembalikan Satupun Kebaikan Kepada Selain Allah Saya Menyebutnya Sebagai Tauhid Hamdalah Jadi Manifestasi Tauhid Dalam Memuji Allah Dalam Semua Perkara Dalam Seluruh Kedipan Mata Dalam Keadaan Ini Maka Boleh Dikatakan Semua Pujian Pada Selain Allah Yang Tidak Dikembalikan Pada Allah Itu Adalah Tauhud Karena Se-Innal Aizzata Sesungguhnya Kemuliaan Itu Hanya Bagi Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sekala Puji Bagi Allah Tuhan Seru Sekalian Alamin Jadi Maru'ah Itu Illa Jamilan Tidaklah Aku Lihat Semuanya Kecuali Indah Dan Semua Keindahan Datangnya Dari Allah Itu Adalah Poin Atau Hikmah Ketiga Yang Luar Biasa Dari Baris Baris Yang Ada Disini Kemudian Hikmah Yang Keempat Saya Ingin Mengutip Ada Dua Riwayat Yang Pertama Yang Dikutip Oleh Allah Yarham K.H. Jalaluddin Rahmat Guru Yang Amat Kita Rindukan Dan Kita Cintai Mudah Mudah Allah Senantia Sa Meluaskan Kubur Allah Yarham Huma Usad Jalal Dan Bunda Eskart Ini Beserta Keluarganya Di Masyar Asyarif Pula Guru Buruk Kita Yang Lain Bab Tujuh Di Buku Doa Dan Kebahagiaan Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alih Dikutip Beliau Diriwayatkan Bersabda Akbarul Kabair Su'uzun Billah Dosa Yang Paling Besar Adalah Berperasangka Buruk Kepada Allah Sedangkan Apa Yang Ada Di Dalam Baris Baris Doa Ini Adalah Kebalikan Dari Su'uzun Billah Tapi Adalah Menunjukkan Sebuah Husnudun Kepada Allah Ada Hadis Lain Yang Diriwayatkan Dalam Al-Bukhari Salah Salah Satunya Diriwayatkan Oleh Sahabat Abu Hurairah Bahwa Dia berkata Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alih Bersabda Ya Ya Kulullah Ta'ala Ana Ainda Zoni Abdibi Jadi Saya Judul Cahitul Wujud Sallallahu Alayhi Wa Salam Bersabda Allah Ta'ala Berfirman Aku Berdasarkan Persangkaan Hambaku Atasku Selanjutnya Wa Anama Ahu Iza Zakaroni Dan Aku Selalu Bersamanya Pada Saat Ia Mengingatku Fa'in Zakaroni Fi Nafsihi Zakartuhu Fi Nafsi Kalau Ia Mengingatku Dalam Dirinya Maka Aku Akan Mengingatnya Dalam Diriku Wa In Zakaroni Fi Malain Zakartuhu Fi Malain Khoirin Minhum Jika Ia Mengingatku Atau Berfikir Mengingatku Dalam Suatu Kelompok Maka Aku Akan Mengingatnya Dalam Kelompok Yang Lebih Baik Dari Mereka Wain Takor Roba Ilaya Bisib Berin Tak Takor Roba Ilahi Ziroan Jika Ia Mendekatiku Sejengkal Maka Aku Akan Mendekatiknya Sehasta Wain Takor Roba Ilaya Ziroan Takor Robtu Ilahi Ba An Apabila Ia Mendekatiku Sehasta Maka Aku Akan Mendekatiknya Sedepak Wain Atani Yamsi Ataituhu Harwalah Dan Apabila Ia Mendekatiku Dengan Berjalan Maka Aku Akan Mendekatiknya Dengan Jalan Jepat Akhir Hadis Hadis Riwayat Bukhari Dari Abu Hurairah Awam Soleh Allah Sayyidina Muhammad Wa Ahli Sayyidina Muhammad Jadi Apa Bagian Doa Yang Tadi Saya Bacakan Dari Doa Arofah Dari Imam Al-Husin Salatullah Wassalam Mula Alaih Ini Juga Merupakan Sebuah Pelajaran Bagi kita Semua Untuk Selalu Meningkatkan Prasangka Baik kita Pada Allah Apalagi Kalau Misalnya Kita Menghadirkan Bahwa Pada saat Imam Pusin Salatullah Wassalam Mula Alaih Ini Berdoa Beliau Ini Tahu Percis Apa Yang Ada Di Asyuro Maka Mengalirlah Air Mata Kita Betapa Dalam Keadaan Yang Paling Berat Paling Papa Beliau Salatullah Wassalam Allah Telah Menunjukkan Prasangka Terbaik Pada Allah Yang Maha Pengasih Dan Penyayang Hingga Saat Akhir Tidak Sedikit Pun Berubah Wajhun Membasitnya Kecerahan Wajahnya Yang Diliwayatkan Dalam Kisah-kisah Asyuro Sebagaimana yang pernah kita bahas Misalnya Jadi Secara Lahiriya Karbala 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 Adalah Bencana terbesar Di muka bumi Namun secara hakiki Di hadapan Para kekasihnya Salah satu Di antara Kekasih-kekasih Teragung Yang paling mulia Dari Tuhan Semesta Alam Imam Hussein Salatullah Wassalamuala Telah Membuktikan Bahwa Sampai Saat Terakhir Ini Yang Beliau Rasakan Di hatinya Tidak lain Adalah Pengabulan Dari Doa Yang Sangat Mulia Ini Bahwa Beliau Tetap Hayhat Amin As-Zillah Tetap Jauh Dari Kehinaan Dan Memegang Kemuliaan Sampai Saat Akhir Walaupun Keadaan Sangat Berat Beliau Tetap Mengorbankan Sekalanya Demi Membawa Yang Masih Bisa Kembali Ke jalan Allah Seperti Al-Khur Beberapa Orang Khawarid Sampai Berbalik Membawa Imam Hussein Salatullah Wassalamuala Bahkan Diceritakan Juga Sampai Saat Akhir Beliau Masih Tetap Berusaha Agar Simir Bisa Kembali Ke jalan Yang Benar Assalamualal Hussein Wala Ali Yabnil Hussein Wala Aulatil Hussein Wala Ashabil Hussein Warahmatullahi Wabarakatuh Marilah kita tutup Majlis Yang Sangat Mulia Ini Dengan Mengirimkan Sebaik Pahala Dari Majlis Ini Kepada Seluruh Orang Yang Kita Cintai Yang Telah Kita Sebutkan Tadi Lapi Allah Muhammad Sallallahu Alayhi Wala Sallam Dan Keluargan Yang Suci Dan Meluhurnya Dan Para Nabi Para Wali Para Sidikin Para Ulama Al-Muklesin Al-Muklasin Bi-Muhammadin Wa'ali Tahirin Para Guru Kita Terkhusus Allah Ya Rahim Huma Sajalal Bersata Bunda Mudah-mudahan Allah Meluaskan Kukur Mereka Berdua Habib Husin Al-Habsi Habib Naskab Al-Jufri Habib Naskab Haya Sekaf Habib Narus Di Al-Laitrus Dan Guru-guru Kita Yang Lain Juga Pada Kedua Orang Tua Kita Masing-masing Baik Yang Telah Mendahului Kita Maupun Yang Masih Ada Bersama Kita Juga Andai Tolan Kita Orang-orang Kita Sayangi Dan Seluruh Percinta Nabi Dan Keluarganya Salam Mudah-mudahan Melewati Masjid Ini Juga Yang Sakit Disembuhkan Allah Yang Berhutang Ditunekkan Hutangnya Oleh Allah Yang Kesulitan Dibermudah Kesulitannya Oleh Allah Dan Kita Semua Diberi Taufik Untuk Taat Dan Senantiasa Bersalawat Dan Bertambah Kecintaan Kita Kepada Kanjeng Nabi Dan Keluarganya Yang Suci Salam Dan Seluruh Kaum Amin Rad Al-Fatihah 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 Al-Fatihah